Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan membuat baju seperti ini Ini ukurannya Mari kita langsung praktekkan teman-teman Selamat mencoba Ini caranya adalah mengambil yang bagian atas dulu Yang bagian depan Di garis Untuk kampu Yang bagian hitamnya 6 inci Di garis Turun ke bawah 2 cm Karena untuk bayi Lebar pundaknya Dari samping ke samping Ini 8,5 cm Berarti 4,4 cm Untuk membuat leher 2,5 cm Turun 2,4 cm Terus digaris Dikira-kira Seperti ini Setelah itu digaris yang ini Titik ini ke sini Nah dari titik ini ke sini Untuk membuat lubang lengan Yaitu Sekitar 4,5 cm Di garis Lingkar dada Bayi biasanya antara 18 cm Sampai 21 cm Saya akan membuat 21 inci Di garis Di garis Di garis Nah ini Tidak perlu pakai penggaris Teman-teman Bisa diserong Kayak gini Dipotong Nanti ini pakai Bisban saja Untuk kampuhnya Teman-teman Bisa 1 cm Atau 1,5 cm Karena ini Untuk bayi Ini dipotong Agak ke pinggir Nah Sedikit saja Nanti kita tutupi Dengan Bisban Selesai Teman-teman Setelah itu Kita akan membuat Badan bagian belakang Karena ini pakai kancing Dibuat dulu Untuk kampuh kancingnya Kecil saja Teman-teman Bisa pakai 2 cm Nanti bisa dilipat Berarti 3 cm Lipatannya 1 cm Di garis 3 cm Setelah itu Kancing Kan menumpuk Seperti ini Itu untuk Anak-anak Paling Sekitar 1 cm Jadi Jadi Nantinya Jadinya itu Yang hilang Ukurannya Adalah 2 cm Berarti Total dari sini Ke sini 4 cm Ini tinggal Taruh di atasnya Teman-teman Ini bisa digaris Dulu Di belah Jadi dua Potong ini dulu Kalau kesulitan Nah setelah selesai Teman-teman Ini untuk Lubang leher Yang bagian belakang Bisa dikira-kira Bisa turun Dari sini Ke sini 2 cm Bisa Seperti ini Berarti Setelah selesai Jangan lupa Untuk yang garis ini Kita garis Di Bagian Muka Kain Biar lebih mudah Untuk menjahitnya Ini juga Teman-teman Bisa dikira-kira Dan Rock Saya akan membuat Rock clock Bisa juga Teman-teman Kalau kainnya sedikit Bisa pakai Align Atau setengah clock Untuk bagian Atas Ini kan 6 inci Ditambah Nanti Sambungannya merah Ini 1 inci Setengah Saya akan Buat panjangnya Baju 22 Berarti 7 inci Setengah Total yang Atas 22 Di garis Ini Nah Untuk Membuat Lingkar Clock Lingkar Badannya Kita coba Dulu Teman-teman Ini 6 setengah Saya coba 6 setengah Kita tentukan Titik dulu Setelah itu Diukur Ini 20 Berarti Bisa 7 inci 7 inci Kalau untuk ukuran Ngukur ini Teman-teman Bisa Diperkirakan Dulu Bisa Dicari-cari Sendiri Tapi Saya Memakai Cara Yang Seperti ini Atau Bisa Juga Dibuatin Mal Dari Kertas Bisa Teman-teman Saya Ini Pakai Dari Kain M33 Yang Saya Double 2 Oke Sudah Teman-teman Nipas Jadinya Lingkar Pinggang Yaitu 21 Setelah Itu Kita Buat Pola Clock Atau Teman-teman Potong Ini Dulu Selesai Setelah Itu Teman-teman Ini Dilipat Jadi Dua Berarti Ada Empat Kain Disini Seperti Biasa Untuk Memotong Pola Clock Saya Akan Jarum Pentul Dulu Panjang Panjang Ini Adalah 14 Setengah Ini Ada Kampungnya Untuk Jahitan Seperti ini Tentukan Dulu Titiknya Yang Mau Dipotong Sama Seperti Video Yang Lalu Tapi Video Yang Lalu Itu Pola Setengah Clock Selesai Setelah Setelah Selesai Dipotong Ini Pastinya Belum Rapi Teman-teman Karena Ini Pola Clock Pasti Akan Ada Yang Molor Bagian Yang Molor Ini Cara Ini Sama Dipakai Untuk Rock Clock Ukuran Dewasa Teman-teman Tarik-tarik Yang Bagian Molor Yang Sini Pasti Tidak Ini Yang Mati Ini Yang Molor Tarik-tarik Dirapiin Diukur Lagi Teman-teman Ini Yang Ukuran Aslinya Totalnya Ada 15 Inci Dikurangi Setengah Inci Setengah Inci Nanti Jadinya Adalah 14 Inci Untuk Ukuran Terserah Teman-teman Mau Dibuat Panjang Berapa Setelah Dirapiin Kita Tarik Lagi Apakah Ada Yang Ini Untuk Sambungan Bawahnya Kain Hitam Ini Lebarnya Untuk Kelebaran Teman-teman Bisa Menyesuaikan Tergantung Selera Teman-teman Mau Dibuat Berapa Karena Ini Tidak Ada Peraturan Hukum Dan Tidak Melanggar Hukum Juga Tidak Berdosa Teman-teman Ditandai Lingkar Ingat Teman-teman Lingkar Pinggang Nya Adalah 21 Atau Lingkar Dada Karena Anak-anak Biasanya Sama Antara Dada Dan Lingkar Pinggang Nah Selesai Teman-teman Teman-teman Saya akan memulainya Dari bagian Rocknya Saya Rocknya Ini Pakai Trikot Tapi Teman-teman Juga Bisa Tidak Pakai Tidak Apa-apa Ini Saya Menggunakan Cara Kelim Kecil Di video Sebelumnya Saya Sudah Buatin Tutorialnya Nah Teman-teman Ini Hampir Selesai Seperti Ini Kalau Mau Kelim Kecil Selesai Setelah Selesai Teman-teman Kalau Hasilnya Pengen Sangat Rapi Dikasih Air Disemprot Atau Pokoknya Dikasih Air Dibasahi Diselika Dari Dalam Jangan Dari Luar Kalau Dari Luar Takutnya Nanti Kainnya Mengkilat Untuk Rock Yang Clock Seperti Ini Atau Setengah Clock Atau Align Usahakan Bagian Ini Sebelum Di Obras Ini Sebelum Di Obras Teman-teman Itu Dijahit Dulu Agar Kain Tidak Molor Teman-teman Ini Sambungan Bagian Rock Diukur Dulu Biar Pas Berapa Lingkar Rock Linkkar Sambungan Rock Roknya Nah Setelah Itu Teman-teman Untuk Bagian Rock Dikasih Tanda Dulu Tanda Kapur Ini Tanda Kapur Ini Taruh Bagian Sini Kalau Teman-teman Takut Langsung Dijahit Takut Melese Bisa Dijarum Pentul Dulu Ini Langsung Dijahit Dengan Bagian Rock Sarete Lama E selamat menikmati ini harus ditata teman-teman apa ditata dirapikan agar tidak ada yang lebih tadinya nantinya ini kan seperti akan lebih teman-teman yang bawah dirapikan ini tidak boleh asal di jahe teman-teman dirapikan dulu sampai benar-benar pas jangan ada nanti yang lebih atau berlipat nah ini kan lebih nih teman-teman ini sebetulnya pas karena tadi sudah diukur ini harus dirapikan dulu yang bawah teknik ini bisa diterapkan pada ketika mau menjahit lengan lingkar ketia menyambung lengan dengan lingkar ketia badan nah selesai setelah itu teman-teman usahakan ini di setrika dulu sebelum disambung ke badan di setrika dulu biar rapi ini bagian belakangnya teman-teman ini untuk kancingnya tadi kampo kancing saya sudah pakai vislin biar dia kaku jangan kosongan pakai vislin maka kualitasnya akan sama seperti butik-butik terkenal dijahit dulu teman-teman diterusin dengan ini selesai ini nanti di setrika teman-teman nah ini ditumpuk seperti ini disini akan dibuatkan kancing satu dua dua bisa tiga bisa dijahit kunci selesai setelah itu bagian atasnya disambung dulu dengan badan bagian depan untuk kampuhnya satu senti bisa terserah teman-teman karena ini untuk pakaian bayi atau anak-anak tidak usah terlalu lebar kampuhnya nah selesai setelah itu teman-teman pasang baseband saya sudah menyiapkan tadi kain serong ini saya sudah jahit sebelahnya ini kira-kira dua senti teman-teman untuk lengan dulu untuk bagian leher teman-teman ini dikasih tanda kapur dulu biar pas nanti jatuhnya ini seperti ini caranya masang dilipet ini ngambilnya kira-kira satu sepatu ini teman-teman satu sepatu ini jangan banyak-banyak nah ini teman-teman sudah jadi diukur dulu kalau sudah sanggit sangklek atau ngepas bisa diteruskan ke tahap selanjutnya ini kan masih seperti ini kalau pengen lebih rapi lagi bisa dijahit yang satunya juga bisa dijahit teman-teman nah untuk cara jahitnya ini kita akan sering melihat yang dijahit adalah bisbannya kalau bisa jangan teman-teman ini dijahit pinggirnya bisban dan kalau bisa kecilnya seperti ini ini setengah senti lebih ini nah dijahit di pinggirnya teman-teman pas di pinggirnya teman-teman ini untuk menjahit badannya pinggirnya ukurannya harus sama dengan yang bagian bawah nah ini jangan dibiarkan seperti ini walaupun di setrika nanti ini dijahit ya teman-teman dijahit pas di bawah apa bisbannya tadi sedikit ini sebelahnya sama dijahit biar rapi teman-teman sudah ini saya setrika dulu sambung bagian badan dengan bagian bawahnya atau roknya ini harus bertemu teman-teman antara sambungan ini harus bertemu kampuhnya bisa ambil satu senti saja atau kurang ini harus bertemu antara sambungan tapi kalaupun tidak bertemu yaitu takdir teman-teman juga tidak berdosa selesai teman-teman ini saya setrika lagi ini yang bagian bawah saya setrika belah yang bagian atas saya akan setrika lagi ini cara membuat pitanya teman-teman ini saya pakai kain pengeras M33 biar nanti pitanya tidak lepek kalau pakai vislin juga bisa tapi habis dicuci biasanya lepek selesai seperti ini tarik lubangi belakangnya terus dibalik habis itu di setrika ini sudah saya tandai tengah-tengahnya seperti jarum jarum ada penangnya seperti ini terus di tali setelah itu dikasih kain tali hitam nah seperti ini di tes dulu kira-kira segini dijahit potong nanti ini tidak usah pakai ini selesai pasang di baju teman-teman ini saya sudah tandai tengah-tengahnya saya pasang di sini ini posisi di bawah yang sambungan ini dan di mekarin teman-teman di mekarin kita jahit di bawahnya ini di bawahnya tali itu selesai sebelahnya di mekarin teman-teman ini disingkap maka pita ini tidak akan lepek teman-teman karena ini isinya M33 setelah itu kasih hiasan kancing selesai teman-teman ini hasilnya tampak dari dalam semoga bisa dipraktekan semoga berkah terima 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 kasih.